Salam bahagia kawan-kawan Patriot Desa, kawan-kawan di desa, pada kesempatan kali ini saya, Suryo Kocok, menyampaikan release berita untuk sikap atau menanggapi tentang berkembangnya hak angket yang akan digulirkan, yang mungkin akan kita lihat pada 4 Paret pada saat pembukaan pasar sidang, kita akan melihat itu. Saya perlu sampaikan beberapa hal kenapa kemudian relawan desa merasa perlu berbicara, menampilkan ini bahwa kami menyadari betul hak angket adalah haknya anggota diwan. Kami menyadari betul bahwa hak itu boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dan dalam konteks ini kami dari kawan-kawan relawan desa, RPDN, memenyuarakan pendapat adalah juga bagian dari hak. Jadi kami juga menggunakan, mencoba untuk memberikan informasi tentang pandangan kami terhadap hak angket ini. Dan kemudian kita ingin menyampaikan kepada media, mungkin berkenan untuk menyampaikan kepada publik tentang bagaimana sikap dari kerelawan pemberdayaan desa Nusantara. Jadi kawan-kawan bahwa kerelawan pemberdayaan desa Nusantara ini bukan organisasi baru yang kami sudah ada dari 2008 secara legal formalnya, tapi pergerakan kami mendamangi teman-teman kepala desa, perangkat desa itu sejak dari 2005. Jadi kami bisa mengatakan bahwa kami sedikit memahami tentang bagaimana kehidupan di desa, bagaimana kepala desa dan perangkat desa. Walaupun mungkin ini sudah hampir 20 dekade, 20 tahun, sebelum lahir Undang-Undang Desa kami sudah melakukan pendampingan isu-isu tentang desa. Bahwa realitas yang menarik kami juga harus sampaikan, di 2024 ini kami memberikan cukupan kepada salah satu pasangan calon dengan membentuk organ namanya Patriot Desa. Jadi kami tidak ingin untuk kemudian mengesankan bahwa kami tidak ada agenda atau tidak memiliki keperpihakan terhadap calon tertentu. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kami memperjuangkan, ikut dalam perjuangan Undang-Undang Desa dan terakhir kemarin kami juga mengikuti proses revisi Undang-Undang Desa, maka sebenarnya ada semangat yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo dan kemudian insya Allah mungkin berlanjut untuk kemudian bagaimana memperhatikan desa. Nah dalam kontek ini, dalam kontek ini kami sampaikan bahwa ketika berbicara tentang hak angket, maka kami sangat paham bahwa sepenuhnya hak angket itu, angget itu merupakan hak konstitusi, hak yang memang dimiliki oleh anggota Dewan. Namun menurut kami agak menjadi tidak menarik atau kurang menarik, manakala usulan hak angket ini tidak disampaikan oleh ketua partai atau oleh anggota Dewan. Jadi usulan hak angket ini digulirkan bukan oleh ketua partai atau anggota Dewan yang ada di Senayan, yang memang mereka memiliki hak untuk itu. Tapi kita tetap menghormati itu sebagai satu usaha tentang bagaimana menggunakan hak-haknya. Dalam hal ini kami menegaskan bahwa RPDN kami menyatakan menolak untuk penggunaan hak angket, walaupun kami tahu itu sebelumnya adalah hak konstitusi dari DPR. Kenapa kami menyampaikan itu? Karena menurut kami ada hal-hal yang lebih mendasar untuk kemudian ke depan ini harus diperhatikan. Perlu dicatat bahwa proleklas 2024 itu ada 47, ada 47 rancangan undang-undang yang harus dibahas. Sementara kemudian pada hari 47 itu kami melihat bahwa ada setidaknya 11 materi rancangan undang-undang yang itu perlu menjadikan perhatian karena ini akan terkait atau bersentuhan dengan teman-teman di desa. Jadi menurut kami dengan waktu yang tinggal 2 kali masa sidang untuk sebelum pejabat DPR ini berakhir, kenapa tidak kemudian fokus kepada 47 rancangan undang-undang yang masuk di proleklas yang 11 diantaranya. Kami sudah mencoba melakukan searching, mencari data-datanya. Setidaknya ada rancangan undang-undang pertanahan yang itu juga perlu segera dibahas, perlu segera diselesaikan. Karena menyangkut pertanahan ini menyangkut yang luar biasa terkait dengan kawan-kawan kita yang di desa. Mereka yang kemudian wilayahnya ada di dalam perkebunan, seperti apa nasibnya dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting kawan-kawan di desa yang banyak belum memiliki kepemilikan lahan dan seterusnya. Maka undang-undang pertanahan ini menjadi penting untuk kemudian segera diselesaikan daripada kemudian waktunya habis untuk mengangkat tentang angket. Kemudian yang kedua dalam caratan kami dari 47 rancangan undang-undang, dari caratan kami ada juga rancangan undang-undang terkait dengan perubahan atas undang-undang 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya. Ini juga menjadi penting ketika bagaimana teman-teman kita yang aktif di desa, aktif di daerah, ini kemudian akan punya pesan-pesan khusus untuk harus mengikuti dengan agenda program dari undang-undang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada rancangan undang-undang perubahan dari undang-undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bagaimana kita bisa melihat bahwa desa-desa itu kemudian bisa tumbuh, berkembang dengan baik, punya pengendapatan asli desa yang baik. Salah satunya adalah ketika desa-desa itu memiliki destinasi wisata. Nah ketika ada gagasan untuk kemudian bicara tentang perubahan undang-undang tentang kepariwisataan, setidaknya ada keberadaan pada nusaha milik desa yang juga menjadi penting untuk masuk di dalamnya. Ini menurut kami ini bagian-bagian yang perlu menjadi perhatian dari kawan-kawan di DPR untuk menyelesaikan tugas legislasinya. Rancangan undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Kita tahu bahwa teman-teman pekerja rumah tangga ini banyak yang berasal dari desa. Bagaimana kemudian melindungi mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan seterusnya. Setidaknya ini menjadi bagian-bagian yang ketika terpaksa orang harus keluar dari desanya untuk kemudian mengadu nasib di kota atau di tempat lain dan dengan keterbatasan kekerampilan yang mereka miliki menjadi pekerja rumah tangga adalah satu-satu pilihannya. Kemudian tentang pengelolaan perubahan iklim, tentang komunitas strategis, komunitas strategis ini yang bagaimana kemudian dampak atau bagaimana antisipasi kemanfaatan untuk teman-teman di desa. Jangan sampai kemudian ada komunitas strategis yang kemudian ini tidak dilindungi dengan baik sehingga potensi masyarakat yang kemudian bekerja di sektor itu itu menjadi sangat terganggu. Indikasi geografik sudah diluncurkan oleh Kementerian Hukum HAM bagaimana wilayah-wilayah tertentu ini punya potensi-potensi yang kemudian itu dilebelkan bagaimana menjaga itu dan seterusnya ini menurut saya menjadi bagian-bagian yang menjadi lebih penting untuk dibicarakan oleh teman-teman di DPR daripada melakukan agenda tentang hak anget. Sekali lagi kami menghormati hak anget adalah hak konstitusi yang dimiliki. Kami tidak dalam kapasitas takut untuk ada hak anget. Enggak. Kami dalam kapasitas takutnya adalah ketika kemudian dinamika politiknya begitu keras, kemudian ada aksi-aksi yang kemudian pada akhirnya mengganggu jalannya roda pemerintahan, mengganggu jalannya proses-proses legislasi dari produk-produk yang itu dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kami khawatirkan. Bahwa kemudian itu akan digulirkan dan seterusnya adalah hak dari kawan-kawan di DPR dan hak kami juga untuk memberikan pendapat dan mengajak kawan-kawan untuk menggunakan pendapatnya, untuk menyampaikan pendapatnya agar hak anget ini tidak kemudian bergulir menjadi bagian dari agenda untuk kemudian pemaksulan seperti yang kita kemarin lihat, sudah ada flyer yang kemudian mendorong pada hak anget dan pemaksulan. Kita tinggal beberapa bulan lagi ke pemerintahan ini, menurut saya sangat tidak elok kemudian terjadi pemaksulan dan ada proses-proses yang mungkin secara ketatanegaraan ini akan menjadi presiden yang bisa jadi kurang baik. Menurut saya, menurut teman-teman di RPDN, Cukuplah bahwa pemaksulan itu dialami oleh tiga presiden kita terdahulu, Pak Bungkarno, Pak Harto, dan Gus Dur. Cukuplah mereka yang menerima dinamika dalam kemudian menjadi proses pemaksulan. Dan mari kita menjaga adab baru atau kebiasaan baru bahwa presiden itu selesai sampai akhir, presiden itu kalau periode pertama baik maka kemudian bisa berlanjut sampai dua kali, sesuai dengan amalan reformasi bahwa pembatasan presiden cukup dua kali. Kira-kira itu dan kemudian masih ada lagi setidaknya dua rancangan undang-undang, ini bukan perubahan tetapi ini rancangan tentang masyarakat hukum adat. Apa yang sudah kawan-kawan DPR lakukan untuk kemudian mengawal proses tentang masyarakat hukum adat yang sampai hari ini kita masih melihat itu masuk dalam daftar yang ke-26. Kemudian ada rancangan tentang kesejahteraan ibu dan anak. Ini menjadi bagian penting karena masa depan bangsa itu pastinya terletak di posisi kesejahteraan perlindungan terhadap ibu dan anak. Ini undang-undang yang luar biasa yang menurut saya akan menjadi lebih menarik ketika kemudian kawan-kawan lebih concern dengan itu di DPR sana. Kemudian yang ke-30 ada rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang 25-2009 tentang layanan publik. Ini juga menjadi penting karena salah satu dari semangat undang-undang dasar kita adalah melindungi sekena bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sekena bangsa itu berarti orang-orang yang ada di dalam bangsa Indonesia ini sehingga bagian lain yang kemudian cara melindungi adalah dengan bagaimana memberikan standar layanan publik yang harus diberikan negara kepada mereka. Kemudian rancangan undang-undang perubahan 3.2 tentang kelautan. Kita punya masyarakat yang bekerja di sektor kelautan dan itu juga perlu mendapatkan pelindungan-pelindungan. Dan yang terakhir adalah rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Karena daerah kepulauan pasti beda dengan daerah dan seterusnya. Ini menurut saya, menurut kami dari RPDL, bagian-bagian yang luar biasa yang menjadi amalan dari proleklas untuk kemudian dibahas oleh teman-teman di DPR. Bukan berarti bahwa kami menolak untuk kemudian tidak menggaragai hak dari kawan-kawan di DPR tidak, tetapi kami lebih menolak dengan beberapa pertimbangan bahwa bagaimana kita akan mengantisipasi atau mempersiapkan menyongsong Indonesia emas. Ini menjadi penting dengan banyak hal yang sudah disiapkan oleh DPR. Kami apresiasi luar biasa kepada teman-teman di DPR yang sudah membuat 47 rancangan undang-undang dalam proleklas 2024 ini. Nah, penting juga kami sampaikan bahwa kami atas nama hak kami sebagai warga yang peduli desa, yang kemudian kami juga ada di teman-teman di desa, ini melihat bahwa bagaimana kami ingin untuk kemudian yuk segera kita mempersiapkan diri, menyambut Indonesia emas 2045. Kita tidak disibukkan dengan agenda-agenda yang kemudian ini mengganggu perjalanan proses. Tapi sekali lagi kami menghormati hak dari kawan-kawan di DPR, walaupun seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa hak angket yang akan digulirkan tentang pemilu, ini sepertinya kalau kita lihat bula pertama kali dilambungkan itu adalah oleh calon presiden yang bukan anggota DPR. Jadi apakah anggota DPR kemudian akan menggunakan hak angket itu dan seterusnya, kita akan ikuti perkembangannya nanti sampai di pembukaan masa sidang, apakah itu bergulir, kemudian bisa diterima berjalan dengan baik. Tapi setidaknya kami dari kerelawan pemberdayaan desa, berharap untuk kemudian tidak berlanjut hak angket ini. Kami ingin sampaikan bahwa posisi ini kami punya menggunakan satu platform aplikasi petisi untuk apa yang kita gunakan dan sudah berapa banyak kita sudah mendapatkan, saya akan share, kami akan mengikuti perkembangan-perkembangan lebih lanjutnya nanti dari, kami akan sampaikan nanti. Jadi ini adalah petisi yang biasa teman-teman pakai adalah jens.org, ini satu platform petisi aplikasi yang umum dipakai. Jadi kami menyampaikan bahwa di dalam ini mungkin kawan-kawan yang punya akses suntik change.org bisa dilihat, tolak hak angket DPR RI tentang pemilu usulan gajar pran lawo, RPDN mengajar Anda bersuara. Kira-kira seperti itu, dan per hari ini sudah ada 206 yang menandatangani. Jadi di dalam ini kami sampaikan kenapa penting petisi ini, karena calon presiden nomor 3 pada tanggal 19 Februari menyuarakan wacana penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Jadi ini kalau bicara kecurangan pemilu, bicara hasil pemilu, maka sebenarnya koridurnya sudah jelas mesti kemana dan seterusnya. Kemudian menghimbau partai-partai. Dan di situ kami juga sampaikan link tentang respon dari partai-partai. Kemudian angket yang digulirkan oleh Anies didukung oleh, halal Pak Ganjar didukung oleh Anies sebagai calon yang kalah dalam perolahan hitung cepat dari lembaga survei. Ini tulisan ini saya sadur dari Kompas. Kemudian apa itu hak angket? Ini hak angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan kebijakan pemerintah terkait penting strategis dan berdampak luas. Nah ini bagian-bagian yang kemudian kita bisa cermati. Yang dimaksud adalah pelaksanaan undang-undang dalam berupa kebijakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, dan seterusnya lembaga-lembaga negara. Kemudian angket diusulkan minimal 25 orang. Angkota DPR ini pasti terpenuhi. Dan kalau memang kemudian pengusung dari Ganjar ini yang duduk di DPR sana menandatangani dan lebih dari satu fraksi. Di sana ada dua fraksi dari Ganjar Mahfud, anggap BDI, dan P3 setidaknya. Kemudian ini baru bisa menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan setengah dari jumlah anggota DPR. Agenda ini, agenda tolak hak angket ini lebih pada menghimpu kawan-kawan di DPR untuk kemudian lebih terbuka hatinya, lebih mendengar tentang desa ini banyak hal yang lebih membutuhkan daripada kawan-kawan di DPR ini. Kemudian menandatangani angket atau hadir dalam angket ini. Kira-kira itu mengapa hak angket dan seterusnya bisa dilihat dari sana. Kami melihatnya bahwa hak angket ini digagas oleh pendukung. Jadi kenapa perlu ditolak oleh calon ya. Bukan oleh anggota Dewan. Padahal itu adalah haknya anggota Dewan. Kemudian anggota DPR periode 19-24 ini masa sidangnya tinggal dua kali lagi masa sidang. Nah silahkan nanti dicermati kalau kami salah. Proses pengusulan hak angket dan proses pelaksanaan ini sangat mungkin mengganggu kinerja DPR. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa DPR punya 47 program legislasi. Yang sebelah diantaranya ini cukup terkait dengan urusan desa. Kemudian sengketa pemilu dan kental dengan sengketa proses dan sengketa hasil. Jadi sengketa pemilu itu sebenarnya ada sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses ada penanganannya di mana, sengketa hasil ada prosesnya di mana. Dan kami melihat bahwa ada indikasi cukup kuat untuk kemudian hak angket ini mendorong kepada pemaksulan presiden. Jadi menurut kami, kami menjadi ingat dengan salah satu pepatah mengatakan bahwa, nah bukan pepatah ya, pribahasa ya, buruk muka cermin dibelah. Maksudnya muka kamu yang buruk harus cerminnya yang dipecahkan kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu dalam hal hak angket berjalan memutuskan pemilu tidak benar. Rekomendasinya adalah presiden bisa dimaksudkan karena mencederai proses kerja pelaksana pemilih. Ini sangat mungkin ketika kemudian pemilu harus diulang, maka harus ada pemilihan legislatif, pemilihan DPD, pemilihan presiden dimulai lagi. Dan apakah kemudian harus ada proses pendaftaran lagi? Dan apakah kemudian setelah itu wakil presiden menjadi presiden? Dan apakah kemudian akan ada perpanjangan presiden untuk melaksanakan pemilu dan seterusnya? Ini sangat-sangat banyak hal yang kemudian berisiko ketika kemudian ini kita dorong. Sebanyak 108 petugas pemilu yang bergabung dalam beberapa kelompok, pemukutan suara, ini ada yang kemudian menjadi korban. Apakah kawan-kawan ini juga ingin menambah lagi korban orang-orang berjatuhan dan seterusnya? Kalau atau kemudian ini menjadi bagian dari evaluasi, ya evaluasilah sistem pemilihan kita. Apakah memang tenaga-tenaga? Nah pelaksana pemilu itu harus, teman-teman di DPS harus sampai pagi menghitung nama-nama sudah kawan-kawan kita yang ada di daftar partai legislatif dan seterusnya. Ini bagian yang mungkin akan lebih baik ke depan merekomendasikan untuk melakukan perubahan undang-undang atau perubahan peraturan tentang pemilihan umum. Karena berdasarkan undang-undang dasar, peserta pemilu itu adalah partai politik dan perorangan. Nah jadi mestinya partai politik ya coba segambar aja, nggak usah bikin capek kawan-kawan di daerah dengan menunggu, memplototi nama siapa, dapat berapa, dan seterusnya. Mungkin ini bagian yang kita bisa sampaikan dalam forum kali ini dan kalau ada kawan-kawan dari media yang ingin bertanya atau ada kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya silahkan. Kok cuma 7 orang ya? Memang ini bukan dalam konteks untuk diskusi, tapi kami ingin menyampaikan tentang apa, rilis yang kita harapkan kemudian kawan-kawan bisa memberikan respon dan untuk yang belum mendapatkan materi rilisnya nanti bisa diunduh dari link yang nanti kita siapkan. Silahkan ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada, kita akan akhiri sampai di sini. Saya pikir ada yang ingin menyampaikan, silahkan open mic. Kalau ada, kalau saya lihat tidak ada yang mengaktifkan video, mungkin artinya sudah paham kenapa kami menyampaikan ini dan untuk kawan-kawan yang sudah berkabung, nanti kita kirimkan file kita materinya. Sebentar saya kirim melalui... Silahkan, silahkan. Selamat ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat masuk. Silahkan. Berkaitan dengan diskusi hari ini, apakah memang ini hal urgent yang harus kita, apa namanya, segera untuk atasi atau seperti apa? Lalu apakah dampaknya untuk kita seperti apa ke depannya? Apakah dari TPN itu juga sudah siap untuk menempuh jalur hukum? Atau gimana? Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Satu, ini bukan forum diskusi, jadi ini lebih ke... Oke, satu, ini bukan forum diskusi. Ini lebih ke forum apa kita ingin menyampaikan riklis tentang menolak hak angkat. Bahwa apakah kemudian TPN, TKN, atau TTT yang lain, tim pemenangan dari masing-masing calon dan seterusnya, ya silahkan, silahkan mereka melakukan apa, tetapi dalam konteks ini, relawan pemberdayaan desa Nusantara adalah organ atau organisasi yang clear kami berbicara pada kepentingan desa. Bahwa kami pernah apa kemarin membuat organ untuk mendukung calon presiden, ya, tetapi bahwa pemilihan presiden menurut kami sudah selesai, karena ada apa, sudah ada hitung cepatnya dan sudah ketahuan ini tidak ada dua kali putaran. Dan oleh karenanya, saat ini posisi kami adalah posisi organisasi perkumpulan relawan pemberdayaan desa Nusantara, organisasi yang legal berdiri sejak 2008 dan melakukan penampingan terhadap desa dan kepala desa perangkat desa. Kenapa kemudian kami perlu menyampaikan tentang keberadaan dari isu menolak hak angkat ini? Karena menurut kami, setelah kami lihat ada 47 rancangan undang-undang yang itu menjadi kewajiban DPR yang sudah diberikan gaji ya, ibarat kata sudah diberikan gaji untuk kemudian bekerja, mengerjakan fungsi-fungsi legislasi, itu ternyata ada 47. 47 rancangan undang-undang yang harusnya diselesaikan dan dalam konteks ini tinggal hanya dua kali masa sidang. Dari 47 minimal ada 11 rancangan undang-undang yang itu akan terkait dengan desa. Bagaimana tentang konservasi, bagaimana tentang sumber daya alam, bagaimana tentang perlindungan ibu dan anak dan seterusnya. Ini menurut kami menjadi lebih penting daripada kemudian kawan-kawan di DPR ini mengikuti suara-suara atau mendengarkan merajuknya kawan kita yang kalah dalam kontestasi. Kira-kira itu yang ingin kita sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Dan untuk linknya sudah saya bagikan, kawan-kawan silakan untuk link tolak angkat ini. Silakan, angka yang lain, ini Bang Sukoto, audinya belum masuk Bang. Aldenya belum masuk. Silakan di, kalau ingin bicara, dikonekkan dulu Aldenya. Pak Bianus, masih ada yang ingin diberikan tanggapan? Silakan. Baik Bang, penjelasan cukup mendetain. Tapi apakah memang gerakan-gerakan dari perhimpunan perangkat dan kepala desa ini murni untuk orientasi kesejahteraan daripada desa dan perangkat bukan mendukung salah satu ya, salah satu pasangan. sehingga isu yang kita mau dorong untuk tolaknya hak angkat ini boleh diterima oleh perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, eh Pusat ya. RPDN tidak hanya beranggutakan Kepala Desa, Perangkat Desa, RPDN beranggutakan teman-teman apa, penamping desa, pegia desa, dan seterusnya. Jadi, bicara RPDN tidak bicara dalam hanya konteks Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bahwa apakah ada, apakah mereka bergerak dalam konteks kepentingan untuk desa dan seterusnya, Pak Bianus bisa melihat rancangan perubahan undang-undang desa. Jadi, jangan kemudian menjustifikasi atau menilai dari apa yang terlihat, menilai dari aksinya yang brutal, menilai dari forum yang kemudian dikelar dan seterusnya. Kalau bicara tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, itu sejak zaman Orde Baru, sejak zaman Orde Lama, itu adalah bagian yang memang menjadi target, sasaran untuk ikut memenangkan, untuk ikut memenangkan pemilu. Boleh di-check. Dulu namanya Persatuan Pamung Desa Indonesia, PPDI. itu pendukungnya Partai Komunis Indonesia. Kemudian, teman-teman dari PNI juga punya jaringan PGRI, itu juga bagian dari itu. Kemudian, kita bicara Orde Baru. Orde Baru ini dengan kemudian karakter Desa, yaitu menggunakan itu untuk menarik simpati, untuk kemudian menyampaikan apa-apa yang dikerjakan oleh para politisi. kemudian berikutnya Pak SBI juga, Bumegawati, PD Persuangan apakah tidak merangkul mereka dan mengajak mereka? Boleh dilihat sebelum pemilu Pak Sekjen Hasto juga mengumpulkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan seterusnya. Jadi, dalam koridor ini, dalam frame ini, saya hanya ingin sampaikan klarifikasi, RPDN tidak 100% urusan Kepala Desa, Perangkat Desa, karena keanggutan RPDN ini sangat terbuka. Bahwa kemudian, apakah Kepala Desa, Perangkat Desa ini ada agenda politik dan seterusnya, bisa dilihat googling saja. Partai apa yang sudah pernah ketemu? Anies Baswedan pernah ketemu dengan Kepala Desa, Perangkat Desa. Gajar Pranowo mendapatkan dukungan dari teman-teman asosiasi Kepala Desa di Nusa Tenggara dan seterusnya. dunia semakin mudah memberikan catatan dan semakin mudah kita menerima gambaran. Kira-kira seperti itu ya Bang Fabianos jadi koridor ini RPDN tidak sedang berbicara pada agenda kepentingan politik P kecil partisipasi dan parpol atau presiden tapi kita sedang bicara P besar tentang satu semangat memuliakan Desa-Desa di Indonesia memuliakan itu artinya apa? harus tamakan mengutamakan Desa. Bagaimana cara mengutamakan Desa? Ya kita ikut mengkritisi tugas mereka yang harusnya care dengan membuat regulasi tentang Desa selesaikan itulah jangan terganggu dengan urusan-urusan kira-kira kira-kira gitu ya Bang Fabianos semoga bisa menjawab pertanyaan Artinya bahwa spirit yang hari ini kita mau diskusikan tujuannya untuk mendorong draft Undang-Undang Desa yang perubahan dari Undang-Undang 6 Bukan Bukan Jadi kita ingin mendorong bahwa kawan-kawan di DPR ada 47 rancangan Undang-Undang di Proleknas yang Anda harus selesaikan ada 11 undang rancangan Undang-Undang yang itu akan terkait dengan urusan kawan-kawan di desa tolong itu jadi perhatian masyarakat hukum ada sudah berapa tahun itu tidak selesai-selesai kenapa sih kemudian apa disibukkan dengan apa agenda-agenda yang lain yang jauh dari kepentingan kawan-kawan kita yang ada di desa kira-kira gitu ya Bung Fabianos ya ya silahkan kalau ada yang lain kita batas apa batasi untuk kebetulan kita ada mas Rudy ada yang ingin sampai silahkan Assalamualaikum 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 untuk tolak hak kredit itu yang kita sudah isi-petisinya apakah nanti itu bisa berpengaruh besar dan bisa ditima oleh DPR nantinya terima kasih oke terima kasih apakah petisi itu akan punya pengaruh terhadap polisi mereka dan seterusnya setidaknya kalau di agama kalau di islam ini setidaknya usaha-usaha harus kita lakukan kalau kita punya kekuasaan dengan kekuasaan kita dengan tangan kita kalau kita tidak mampu karena kita tidak punya kekuasaan dengan mulut kita menyuarakan salah satunya dengan cara petisi ini kalau ternyata itu juga tidak mampu serendah-rendahnya usaha adalah berdoa kita mendoakan semoga anggota DPR ini kemudian mendengar harapan-harapan kita dan kemudian terketuk hatinya yuk bersama-sama yuk persatuan Indonesia yuk menggunakan sila ketiga Pancasila kita bersatu untuk untuk apa untuk sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hari ini kawan-kawan di desa masih mendapat perlakuan-perlakuan atau mendapatkan kebijakan-kebijakan yang kurang adil menurut saya menurut kawan-kawan setidaknya setidaknya ketika persatuan kemudian membawa pada semangat keadilan sosial desa maju kota juga tenang desa berjaya kota juga desa mulia kota juga berjaya ketika desa-desanya bagus kawan-kawan tidak banyak ke kota setidaknya beban kota juga tidak akan terlalu berat karena banyaknya orang-orang yang mengadu nasib tanpa punya kemampuan dan seterusnya kira-kira itu ya Mas Rudi terima kasih sudah bergabung dan sampai di sini kawan-kawan semoga bisa menginspirasi memberikan kesepahaman untuk kawan-kawan mendukung petisi tolak angket yang kita lakukan dan saya berharap kawan-kawan juga bisa memberikan ajakan kepada yang lain untuk kemudian ikut dalam gerakan ini sampai di sini salam bahagia kawan-kawan desa seluruh Indonesia salam desa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati